Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam pertama di alam kubur mengerikan Tak seperti malam pertama di ranjang pengantin Berdasarkan Hani, Buddha Usman bin Affan meriwatkan hadis Ketika Usman berhenti di sebuah kuburan Lalu menangis terseduh-seduh sampai basah janggutnya Lalu ditanyakan kepadanya Wahai Usman, ketika disebutkan surga dan neraka Engkau tidak menangis Namun engkau malah menangis ketika berdiri di depan kubur Mengapa? Maka Usman menjawab Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda Aku tidak pernah melihat pemandangan yang paling mengerikan dibandingkan alam kubur Hadis Riwayat Termizi Alam kubur merupakan tempat pertama dari beberapa tempat yang akan dilalui manusia setelah meninggal Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW Apabila selamat di kubur Maka tempat setelahnya akan menjadi lebih mudah Sebaliknya jika di alam kubur tidak selamat Maka di setelahnya akan lebih sulit Ketika diperlihatkan surga oleh Allah SWT Akan berkata Ya Allah segerakanlah terjadinya kiamat Sebaliknya dengan orang kafir Ketika diperlihatkan azab pedih yang sudah dipersiapkan Allah Maka ia akan berkata Ya Allah jangan kau datangkan kiamat Di alam kubur ada kenikmatan kubur bagi orang mu'min Tapi ia meminta untuk disegerakan hari kiamat Karena nikmatnya lebih besar Sedang orang fajir atau durhaka Karena siksaan di hari kiamat jauh lebih pedih Dan menakutkan daripada yang sedang dirasakannya di alam kubur Maka ia meminta tidak disegerakan Oleh karena itu Jangan lupa kita untuk berdoa memohon agar dijauhkan dari siksa kubur Sebab azab kubur benar adanya Malam pertama di alam kubur tentunya jauh berbeda Seperti malam-malam pertama yang indah di dunia Terlebih jika dibandingkan dengan indah Dan nikmatnya malam pertama di ranjang pengantin Tentu saja nikmatnya sangat jauh berbeda Sebagai umat muslim Sudah seharusnya kita mengetahui Jika malam pertama di alam kubur Sangatlah berbeda dengan yang ada di dunia Di alam kubur bisa dibilang merupakan Salah satu tempat paling mengerikan Yang akan kita singgahi nantinya Dimana alam kubur juga bisa menjadi tempat fitnah Untuk siapapun Bahkan para sahabat salallahu alaihi wasallam Salah satunya Usman bin Affan Sangat takut ketika ia melihat alam kubur Ketakutan yang akan kita rasakan Tentu berbeda jika mengingat keberadaan Adanya alam kubur Dimana tempat yang nantinya Pasti akan kita singgahi Ketakutan itu bukan karena adanya makhluk menyeramkan Seperti setan, hantu, dan lain sebagainya Yang sering muncul di bayangan kita Tapi justru takut lantaran Di alam kubur kita akan kesepian dan hidup sendiri Tanpa ada satupun orang yang menemani Ditambah adanya suara yang menyeramkan Sekaligus menggelegar Dan paling penting adanya keberadaan malaikat Yang siap meminta kesaksian selama kita hidup Wajib diketahui oleh umat muslim di penjuru dunia Jika setiap makhluk yang akan meninggal dunia Kemudian dimasukkan ke liang lahat Nantinya akan didatangi oleh dua malaikat Yang mengeluarkan suara yang benar-benar kasar Keras dan bergema Bisa dibayangkan bukan? Ketakutan seperti apa yang selalu menjelimuti kita Jika mengingat alam kubur gelat Berbeda seperti malam pertama di ranjang pengantin Suasana begitu indah dan romantis Ditambah dengan adanya orang yang kita cintai Mendekat kita dengan penuh hangat Sementara malam pertama di alam kubur kita Justru sendiri Merasa kesepian, gelap, dan suni Hanya ada keimanan dan amalan-amalan Semasa hidup yang akan mendekat kita Para main kelak Bisa dibayangkan Siksa alam kubur hingga isakan tangis Para anggota keluarga saat mengantarkan jenazah Yang membuat suasana semakin mencekam Hal ini tentunya lebih mengerikan Dan menyedihkan bagi si main Menurut sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Alam kubur merupakan tempat pertama manusia Setelah meninggal hingga menunggu hari kiamat tiban Namun dapatkah kita bayangkan Seperti apa situasi dan percakapan Pada malam pertama di alam kubur Dan itu sangatlah mengerikan Oleh karena itu Bagi umat muslim Kita harus pandai mempersiapkan segala sesuatunya Dari sekarang Demi menghadapi malam pertama Yang penuh cekaman di alam kubur Salah satunya dengan menjalani perintah Dan menjauhi segala larangan Allah Dan kita bisa menjadi salah satu hamba Allah Yang sudah mempersiapkan malam pertama di alam kubur Dengan suasana bahagia Bak malam pertama Dan ranjang pengantin Apabila ada seorang hamba Diletakkan di kuburnya Maka datang malaikat Dengan penampilan yang menakutkan Atau sungguh mengerikan Dari Abu Hurairah Radiyallahu'an Berkata Rasulullah Sallallahu'alaihi wasallam Bersabda Apabila mayat dari kalian diletakkan Ia akan ditatangi Dua malaikat hitam Dan kebiru-biruan Salah satunya bernama Mungkar Dan yang kedua Nangkir Keduanya akan bertanya Apa pendapatmu Tentang Muhammad Maka ia akan menjawab Sebagaimana di dunia Abdullah dan Rasulnya Aku bersaksi bahwa Tidak ada sesembahan Yang berhak disembah Selain Allah Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Kedua malaikat berkata Kami telah mengetahui bahwa Kamu dahulu telah mengatakan itu Kemudian keburannya diperluas 70 kali 70 hasta Dan diberi penerangan Dan dikatakan Tidurlah Apabila yang meninggal orang kafir Sebagaimana dalam hadis Riwayat Termizi Ketika ditanya Ia akan menjawab Aku mendengar Orang mengatakan Aku pun mengikutinya Dan saya tidak tahu Kedua malaikat itu berkata Kami berdua sudah mengetahui Bahwa kamu dahulu Mengatakan itu Dikatakan kepada bumi Himpitlah dia Maka dihimpitlah jenazah tersebut Sampai tulang rusuknya berserakan Dan ia akan selalu merasakan azab Sampai Allah bangkitkan Dari tempat tidurnya Rasulullah s.a.w.w. Selalu menasehati Para sahabatnya Salah satunya Nasihat Rasulullah Adalah tentang Siksa kubur dan alam kubur Yang senantiasa Mengingatkan bahwa Sifat takut Karena Allah Adalah suatu yang sangat penting Denukil dari buku Fadwa'illah amal Yang disusun Maulana Muhammad Zakaria Al-Khandalawi Dikisahkan Pada suatu hari Rasulullah datang ke masjid Untuk mendirikan salat Lalu beliau melihat Sekumpulan sahabat Sedang bersendagurau Sambil tertawa-tawa Karena terbahaknya Tawa mereka Sehingga gigi-gigi Mereka terlihat jelas Nabi s.a.w. Bersabda Apabila kalian Banyak mengingat maut Niscaya Aku tidak akan Melihat kalian Dalam keadaan Seperti ini Oleh karena itu Berbanyaklah Mengingat maut Di dalam kubur Tidak ada terlewat Satu hari pun Melainkan kubur Mengatakan Saya adalah tempat Yang tidak mengenal Persahabatan Saya adalah rumah Yang penuh dengan tanah Saya adalah tempat Yang penuh dengan ulat Apabila seorang Mumin dimakamkan Maka kubur akan berkata Selamat datang Di antara manusia Yang ada di muka bumi Engkau lah yang Paling aku sukai Sekarang Engkau telah datang Lihatlah Saya akan melayanimu Dengan sebaik-baiknya Kemudian Kubur meluas Sejauh mata memandang Dan untuknya Akan dibukakan Pintu surga Sebaliknya Apabila seorang jahat Dimakamkan Kubur berkata Tidak ada ucapan selamat Tinggal untukmu Sungguh Nasibmu ini Di antara manusia Yang hidup di muka bumi Engkau lah yang Paling kubenci Sekarang Lihatlah Perlakuanku Terhadapmu Kemudian Kubur itu menghimpinnya Sehingga tulang rusuknya Hancur Saling tikam Menikam Kemudian datang 70 ekor ular Yang akan Meniksanya Sampai hari kiamat Ular-ular itu Sangat berbisa Sehingga Kalau seekor saja Menyemburkan Bisanya Di permukaan bumi Maka Sehelai rambut pun Tidak akan tumbuh Ular itu Akan mematuknya Sampai hari kiamat Kemudian Nabi SAW Bersabda Kubur Merupakan salah satu taman Dari taman Taman surga Atau satu lembah Dari lembah Lembah Neraka Dan inilah sedikit video Tentang Masalah Kubur Mudah-mudahan Dari video ini Kita bisa mengambil Beberapa pelajaran Dan hikmah Juga mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Bagi kita semua Amin Rabbul Alamin Wallahu'a'lam Bissawab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax